Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya mengunjungi kantornya Pak Subri ini Subri TV Dalam rangka menyaksikan atau melihat cara pembuatan Bilter air dari pipa paralon Ini termasuk andalanya Pak Subri tentang penjenihan air Salah satunya produknya adalah bilter air dari pipa paralon Seperti apa cara pembuatannya kita saksikan bersama-sama Yo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kunjungannya ini Sahabat saya Lali TV Yang berkenan hadir di tempat saya Ini tempat produksi saya untuk membuat Bilter air dari pipa paralon Ini dia Pipa-pipa perawatannya berserakan Seperti ini kondisinya Oke Kesempatan kali ini kita akan membuat Tabung filter air dari pipa paralon Ini Panjangnya 80 cm Ini yang ukuran 4 in Tipo D Jadi bukan AW Karena kalau AW itu terlalu tebal Kita pakai tipo D yang sedang saja Ini sudah kita potong Nah ini bahannya Yang pertama yaitu Pipa Panjang 80 cm Kemudian Bahan selanjutnya adalah ini Clean out Clean out Nah ini Ukuran 4 in Kemudian Dock Atau penutupnya Untuk bagian bawah Satu Buah Selanjutnya T Sambungan pipa T setengah in Satu buah Elbow Atau keni Setengah in Dua buah Kemudian ini Potongan pipa Kecil-kecil ini Ini sementara kita potong Enam nanti kalau kurang Yang potong lagi Kemudian Balp-balp Atau stop crank Ini 4 buah Lalu Ini Apa namanya Sok drag Luar dalam Ini Seperti ini Sudah kita potong Jadi nanti untuk ini Untuk mengunci bagian dalam Ini sudah kita potong Aslinya Nah kita lihat dulu Biar tahu Nah seperti ini Nah seperti ini Aslinya Ini sudah kita potong Ini potongannya Nah jadinya seperti ini Jadi nanti untuk mengunci bagian dalam Ini kita siapkan 4 Kemudian peralatannya Gergaji Metran Alat bur Nah ini alat burnya khusus ya Untuk bur pipa ini Matanya khusus Ya mata burnya beda Seperti ini Nanti akan kita praktekkan juga Cara melubangi pipanya Kemudian untuk bahannya Oh ini peralatannya satu lagi Ini kunci Ini nomor 27 ini Kemudian untuk bahannya ini Silikon Silikon untuk nanti kita pasang disini Biar enggak ada kebocoran Atau air yang menetes Nah disini Silikon Kemudian lem Nah seperti itu Oke Nah ini Kondisi pipa itu Ini sudah kita lubangi Di 4 lubang 2 di bawah 2 di atas Nah ini Langsung aja Ini juga kita tunjukkan Cara melubanginya Menggunakan albubur Mungkin agak Di zoom Misalkan ini Sudah kita tandai Sudah kita ukur pipa ini Ini cuma gini aja Pasti sekali ya Seperti ini Jadi ini Ini ukurannya sudah Sudah pas Jadi kalau dimasukkan disini Ya langsung pas Sudah rapat Tinggal ngasih silikon Selesai Nah itu cara Melubanginya Oke ya Sampai sini Sudah cukup jelas Kemudian kita lanjutkan Ini Setelah Setelah Keempat Lubang ini Sudah kita lubangi Keempat Titik Bipa ini Ini Apa namanya Keempat ini Sudah kita pasang Seperti ini Ini asalnya Seperti ini Biar paham juga Lebih jelas Ini asalnya Ini asalnya Ini sudah kita pasang Nanti ini untuk tutupnya Seperti itu nanti Sudah terpasang ya Ini dipanasin dulu ya Ya kalau kita mendapatkan pipanya di bagian tengah Itu harus dipanasi dulu Dipanasi dulu Pak kompor Baru ini kita masukkan Seperti itu Nah Setelah seperti ini Kita Pasang Ini Aksesorisnya ini Satu persatu Nah Nanti Di kencengi pakai ini Biar omgar pakai kunci 27 Seperti itu ya Nanti ya Oke Ini Kita Pasang semuanya Ini bagian bawah Ini atasnya Kita pasang sekalian Astaga Kebalik Mas Nggak diingatkan Seperti ini Kebalik Yang nyutin Dimajain Nggak diingatkan Nanti dikira nguruhin Saya Yuk Kalau Salah ini kan Yuk diingatkan Oke ini Keempat Sok gerat luar dalam Kita pasang Seperti ini ya Nah Ini seperti ini Lalu Kita pasang Aksesorisnya Ini potongan pipa Yang pendek-pendek ini Itu ukurannya Berapa potongan pipanya Panjangnya Kira-kira Berapa sih Ya Agar Inilah Ini 4 cm 4 cm Iya Bisa dikira-kira ini Nah Seperti ini Mungkin Shoting dari sana Biar lebih jelas Nih Kemudian ini Balap Atau Stop Stop Kran ini Masang Mungkin Saya nyutin Dari sini Biar Enak Kalau sudah Ini proses yang lama itu Ngukur sama Wajah Ngukur ya Karena harus Turus kan Jadi kalau Kalau tinggal masang ini Cepat Ini videonya ini nanti Apa Yang sudah jadi Ini apa Tidak kita lem dulu Karena nanti kita akan Lihat yang sudah jadi Nah nanti bentuknya akan Seperti ini Seperti ini Kemudian Pasang sini Atas dan bawah Pasang seperti ini Lalu ini kita pasang Seperti ini Ini belum kita lem Sama kasih silikon ya Jadi ini seperti inilah Kemudian tutupnya ini Bawah kita pasang Nanti kita lem Ini kalau sudah Pakain kita lem Nah selesai Seperti ini selesai Kemudian tutupnya kita pasang Nah nanti ini Nanti ini dikasih saya otip Waktu penggunaannya Jadi tidak Tidak bocor Oke Seperti itu cara Buatnya Sekarang Langsung kita Jelaskan Cara kerja Dari filter ini Cara kerjanya Oke Sahabat Lali TV Nah ini kita jelaskan Cara kerja Dari filter ini Media filter Yang kita gunakan Adalah Tiga jenis Yaitu pasir silika Batu ziolid Dan karbon aktif Itu kita masukkan Ke dalam tabung filter ini Di bagian bawah Sama atas Kita kasih Dacron Ini dacron Ini dacron ini Ini kita potong Kita tempatkan Di bagian bawah Nanti sama atas Ini dacron ya Biar Tujuannya masang ini Biar Apa namanya Media filter Tidak masuk ke dalam Rubang pipa Bukan biar empuk ya Bukan Bukan kasur Nanti Untuk Apa Di tengah Bagian tengah Kita kasih sekatan Berupa spon Atau busa Nanti kita potong Melingkar Nah Medianya kita masukkan Oke Sekarang kita anggap Ini Tabung ini Sudah ada Media filternya Yang kita sebutkan Tadi Kemudian cara kerja Dari filter ini Air keruh Air keruh Masuk Melalui Tipa ini Ini air keruh ya Bentar Ini air keruh Masuk Nah pada saat Proses penjernihan Ini Kran yang atas Ini kita tutup Nah ini Untuk pembuangan Keluaran air cover Kita tutup Nah ini posisi Ini posisi Pada saat Menjernihkan Ya Air langsung Kemudian Turun ke bawah Naik ke atas Nah keluar Air bersih Lalu disini Dari bawah Malan ya Ya Jadi tekanannya Biar tidak terlalu beras Media filternya Baru-baru bekerja Jadi tidak terlalu beras Airnya Kemudian pada saat Mencuci atau Backwash Ini tabung filternya Manual backwash ya Nah ini Kita tutup Kita tutup Kembali Ini kita buka Tutup Ini buka Untuk air kotor Ini posisi Backwash Nanti air tetap dari sini Jadi Tetap dari satu titik Air ke sini Naik ke atas Turun ke bawah Untuk mencucinya itu Pakai air bersih ya Air sama Air yang sama pun Bisa Ya untuk Melunturkan atau Ini Apa Membersihkan filter Ya membersihkan filter aja Nah sedangkan untuk Penggantian media Itu Jangka waktunya Agak lama Sekitar 6 bulan Itu bisa di cek Kalau sudah tidak efektif Karena airnya terlalu keruh Mungkin sudah Waktunya ganti ya Ganti itu sekitar 6 bulan Bisa lebih Kalau backwashnya itu Per berapa hari Itu Karena tinggal buka Kran ya Sesering mungkin Gak masalah Sesering mungkin ya Masalah Setiap hari juga gak apa-apa Tinggal mindah kran aja Jadi Apa Media filternya ini Ini gak Sampai tebal Kotorannya yang Tempel Seperti itu Oke Seperti itu Nanti kita lanjutkan Dengan Apa Prosesnya Proses menjenikan air Keruh Dengan menggunakan Filter ini Nanti kita akan melihat Hasilnya seperti apa Tabung filter dari pipa paralel Selamat menikmati Oke